Sementara itu pemirsa ribut antar tetangga mengakibatkan dua orang kakak beradik di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, tewas mengenaskan. Pembunuhan sadis ini dipicu hanya karena persoalan pagar. Usai menghabisi dua orang tetangganya dengan parang, pelaku Nasir alias Daeng Tantu, 54 tahun diringkus tanpa perlawanan. Pembunuhan sadis terhadap dua kakak beradik bernama Sidung dan Haking oleh pelaku terjadi di Desa Ladahai, Kecamatan Iwengpendea, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Selain pelaku Nasir alias Daeng Tantu, polisi juga menangkap asuh yang ikut liba dalam perkelayaan berujung maut ini. Kedua pelaku pun ditahan di Pores Kolaka. Polisi mengatakan cek cok antar tetangga berujung maut ini terkait persoalan lahan yang diberi pagar. Kalau kronologis kejadiannya, ini diawali dari adanya keresahan atau percecokan antara pelaku dengan korban, di mana pelaku ini sering memasang pagar yang ada di tanahnya, namun sudah berulang kali pagar itu dicabut dan sebagainya. Karena perasaannya dan rasa persengitannya tersebut, rasa sakit hatinya, pada saat ada kesempatan, pelaku T tadi, sehingga pengakuan atau informasi yang kami terima, itu melakukan penusukan kepada korban saudara Sidun. Akibat perbuatannya, kedua pelaku Nasir alias Daeng Tantu dan Aso, dijerat pasar belapis dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun bejarah. Dari Kabupaten Kulaka, Solusi Tenggara, ASDAR, AI News melaporkan.